Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tasenghaji Kami kabarkan kembali Non-Muslim yang memberikan berita Dengan penuh kedustaannya Kenapa saya katakan demikian? Coba lihat Pertama dari judul seperti ini Tanggerang gempar Subhanallah Tanggerang gempar Satu ayat dalam surah kitab ini Artinya dalam kitab Al-Quran Al-Karim Murtadkan orang-orang tanggerang Berarti bukan satu Ini kan disebut orang-orang Murtad orang-orang tanggerang Saat menemukannya Ayat ini tak mungkin dapat dihapus sekarang MUI Pusing tujuh keliling Bayangkan MUI sampai pusing tujuh keliling Bagaimana ya? Tujuh keliling bayangkan Satu keliling saja kita tidak tahu Bagaimana ini tujuh keliling Kemudian di bawahnya nih Di deskripsinya Tanggerang gempar Surah suatu kitab suci Artinya kitab Al-Quran Al-Karim Karena yang dibahas di dalamnya adalah Al-Quran Mengarahkan mereka Murtad masal Bayangkan Subhanallah MUI tak mungkin merubahnya Baik ya ikhwah Ini begitu sangat luar biasa Dustanya Sampai-sampai judulnya seperti itu ya ikhwah Bahkan kita akan saksikan dan kita akan lihat Bagaimana kesaksiannya Tadkala mereka memberikan kesaksian Atau untuk memurtadkan seseorang Mereka samakan antara Isa dengan Yesus Akan tetapi Tadkala mereka di satu momen tertentu Mereka mengatakan Isa tidak sama dengan Yesus ya ikhwah Kita akan lihat dan kita akan saksikan Bagaimana pernyataan dan kesaksian Orang yang kemudian gempar di Tanggerang Silahkan kita lihat videonya Perkenalkan nama saya Nur Alam Saat ini saya tinggal saat ini di Pondokacang Pondokacang Kenapa saya bertobat Menerima Tuhan Yesus Awal perjalanan saya bertobat Dan dari latar belakang saya Saya latar belakang saya dari iman Islam Dari muslim Saya waktu kecil dididik di sekolah madrasah Oleh orang tua saya Saya dididik di sekolah madrasah Islam Sisi keluarga saya waktu itu mengajarkan saya tentang keislaman Keislaman Saya belajar Islam sampai lulus Baik ya ikhwah Orang ini dulunya muslim ya Katanya seperti itu Kemudian dia belajar sampai lulus Bahkan belajarnya di madrasah Basiknya Islam ya ikhwah Subhanallah Nah bagaimana apakah sesuai dengan kesaksiannya Kemudian tatkala dia membaca ya Suci Al-Quran Al-Karim atau tidak Kita akan langsung saja saksikan video berikut ini Silahkan ya ikhwah Saya coba waktu itu Saya ngaji lagi Saya sholat Saya baca-baca Al-Quran Sholat Baca Al-Quran Saya sambil membaca Al-Quran Sambil Ya sambil memahami arti-arti Al-Quran juga Memahami Al-Quran Nah singkat cerita Saya Saya memahami tentang surat-surat di Al-Quran Seperti ya Tentang-tentang kisah tentang Isya Al-Masih Nah ketika saya memahami tentang Isya Al-Masih Dalam Al-Quran Itu saya sempat terperintas Saya sempat kebingungan Kebingungan Saya membaca surat di Al-Quran Saya membaca di surat Mariam Saya membaca di surat Mariam Ayat 33 Itu disitu Tentang kematian Sa'al-Masih Ayatnya bingungnya seperti ini Kalau di dalam bahasa Arabnya Wasalamu alai yaumma waliku Wa yaumma apuku Wa yaumma bahasuhaya Wasalamu alai yaumma waliku Wa yaumma apuku Wa yaumma bahasuhaya Disitu artinya berkata Dan keselamatan dilimpahkan kepadaku Pada hari aku lahir Pada hari aku meninggal Dan pada hari aku dipakitkan hidup kembali Baik ya ikhwah Ayat yang kemudian dimaksud itu Adalah ayat ini Yang kemudian orang ini murtad Keluar daripada Islam Subhanallah ya ikhwah Yang pertama orang ini sungguh sangat keliru Dalam membaca Al-Quran Al-Karim Jelas tadi dikatakan Wasalamu ala Padahal disana bukan ala Tetapi alai ya Wasalamu ala Keselamatan bagiku Kemudian dikata selanjutnya Ini sangat luar biasa kelirunya Yang seharusnya dibaca Yaumma walidtu Ini malah dibaca Yaumma walidtu Walid dengan walid itu beda jauh Kalau walid Maka maknanya sesuai dengan ayat Al-Quran Dilahirkan Kalau walid itu orang tua Artinya keselamatan diberikan kepada orang tua Padahal disini kalimanya atau katanya adalah Walidtu Kemudian Wayawma amutu Wayawma ub'atuh Tadi orang ini mengatakan Ub'atuh Memakai huruf H Ini keliru dan fatal Luar biasa ya ikhwah Itu yang pertama Yang kedua Perlu diketahui Jangan terlebih dahulu Kita memaknai Daripada tafsirnya Yahwah Jadi kita tidak kemudian Buru-buru langsung Memahami tafsirnya Kita akan pahami terlebih dahulu Dari ayat yang kemudian dibaca ini Yang keliru Ketika membacanya Yang pertama Disana ada kata Wassalamualaya Yawma Wulidtu Wulidtu disini Adalah Fi'lun ma'di Artinya Waktu yang sudah lampau Dan Disini perlu diketahui Ketika Nabi Isa AS Mengatakan Kalimah ini Atau kata ini Ketika Nabi Isa Sedang hidup Maka Otomatis Ketika Nabi Isa Mengatakan Wulidtu Wulidtu Artinya Aku dilahirkan Dan Nabi Isa AS Sudah dilahirkan Nabi Isa Selamat Ketika dilahirkan Nah Yang menariknya disini Adalah Di kalimah sesudah Nya Jaihwa Wawma Amutu Amut disini Adalah Fi'lun mudare Waktu yang akan datang Bukan waktu yang Sudah berlalu Waktu yang akan datang Wawma Amutu Dari kata Mata Yamutu Kemudian masuk Alif Amutu Dan Keselamatan Ketika Aku Kelak Mati Artinya Nabi Isa Disini Belum Meninggal Dunia Karena Bentuk Dari kata Ini adalah Fi'lun Mubare Kemudian Ini yang Palik Menariknya Disini Adalah Wawma Uba Asuh Dan Keselamatan Bagiku Ketika Aku Dibangkitkan Kalau Misalkan Orang Ini Paham Terhadap Al-Quran Al-Karin Mustahil Dia Murtad Ya'ihwah Kenapa Saya katakan Demikian Karena Ya'ihwah Lihat Di dalam Ayatnya Dan Terjemahnya Ketika Aku Dibangkitkan Kalau Misalkan Yang Namanya Dibangkitkan Berarti Ada Yang Membangkitkan Siapa Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Isa Dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Keliru Besar Ya'ihwah Kalau Misalkan Ada Yang Dikuburkan Maka Dia Yang Menguburkan Sendiri Tidak Ketika Dikuburkan Berarti Ada Yang Mengubur Ketika Misalkan Disolatkan Berarti Ketika Misalkan Dibangkitkan Berarti Ada Yang Membangkitkan Kalau Misalkan Nabi Isa Dibangkitkan Berarti Siapa Yang Membangkitkan Disana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sejatinya Kalau Misalkan Akidah Kita Benar Maka Kita Beriman Dan Kita Tidak Mempertuhankan Yang Dibangkitkan Ini Siapa Yang Kemudian Kita Akan Percayai Dan Kita Iman Sebagai Tuhan Yang Membangkitkan Nabi Isa Assalam Siapa Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masa Kita Mempercayai Kepada Tuhan Yang Kemudian Dibangkitkan Sedangkan Yang Membangkitkan Sendiri Kita Tidak Percaya Ini Adalah Kesalahan Fatal Yang Sangat Luar Biasa Ketika Mempertuhankan Kepada Orang Yang Dibangkitkan Maka Kalau Misalkan Kita Berbicara Yang Dibangkitkan Bukan Nabi Isa S.W. 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 Tetapi Kita Seluruh Manusia Akan Dibangkitkan Oleh Allah S.W. Mana Dalilnya Allah S.W. Berfirman Dalam Al-Quran Faqala Ta'ala A'udzubillahimna Shaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim Kemudian Sesungguhnya Engkau Pada Hari Kiamat Akan Dibangkitkan Kalau Misalkan Kita Dibangkitkan Sama Dengan Nabi Isa S.W. Sama Dibangkitkan Tidak Ada Istimewanya Bedanya Kalau Nabi Isa S.W. Adalah Nabi Allah Utusan Allah Kekasih Allah Dan Kalau Misalkan Kita Sebagai Orang Yang Beriman Percaya Kepada Allah Sama Dengan Nabi Isa Yang Menuhankan Allah S.W. Maka Insya Allah Kita Akan Diselamatkan Oleh Allah S.W. Itu Yang Kedua Harus Diketahui Dan Harus Dipahami Betul Bahwa Ayat Al-Quran Yang Dibaca Itu Ada Kaitannya Dengan Awal Ayat Awal Sebelumnya Kemudian Ayat Yang Sesudahnya Kalau Misalkan Kita Baca Ini Sangat Jelas Al-Quran Sudah Memberitahukan Bahwa Nabi Isa S.W. Adalah Nabinya Allah Adalah Utusan Allah S.W. Baik Kita Akan Langsung Saksikan Ayat Yang Kemudian Dimaksud Ini Di Ayat Sebelumnya Ayat Ketiga Puluh Tiga Yang Kita Baca Barusan Bahwa Allah S.W. Berfirman Nabi Isa S.W. Berkata Ini Diat Ketiga Puluhnya Tiga Ayat Sebelumnya Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Ini Yang Berkata Nabi Isa Diabadikan Oleh Allah Dalam Al-Quran Ini Abdullah Sesungguhnya Aku Adalah Allah Allah Memberikan Aku Kitab Dan Menjadikan Aku Seorang Nabi Kata Nabi Isa Kemudian Di Ayat Selanjutnya Dan Allah Menjadikan Aku Keberkahan Dimana Saja Aku Berada Dan Allah Memberikan Ilham Kepadaku Agar Aku Melaksanakan Salat Dan Agar Aku Melaksanakan Zakat Selagi Aku Hidup Kata Nabi Isa S.W. Kemudian Berbuat Bakti Kepada Orang Tuaku Dan Orang Tuaku Tidak Menjadikan Aku Jabaran Syakiyah Yang Sombong Lagi Celaka Kemudian Di Ayat Yang Dimaksud Oleh Orang Ini Adalah Keselamatan Bagiku Ketika Aku Lahir Dan Ketika Aku Nanti Dibangkitkan Ketika Aku Dimatikan Dan Ketika Aku Dibangkitkan Subhanallah Kemudian Di Ayat Selanjutnya Dan Kita Akan Langsung Saja Ke Ayat Yang Ketiga Puluh Enam Sesungguhnya Allah Tuhanku Warabbukum Dan Allah Tuhan Kalian Fa'buduh Sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Inilah Jalan Yang Lurus Siapa Yang Berkata Nabi Isa Diabadikan Oleh Allah Dalam Al-Quran Al-Gharim Artinya Kalau Membaca Al-Quran Itu Jangan Sepotong Lihat Ayat Sebelumnya Dan Lihat Sesudahnya Anda Akan Mengetahui Kebenarannya Jangan Kemudian Anda Bingung Merasa Kebingungan Lalu Kemudian Anda Datang Ke Pendeta Kita Akan Saksikan Video berikutnya Silahkan Ya Wah Saya Janjian Saya Ngobrol Sama Beliau Saya Bawa Al-Quran Nah Terus Beliau Menjelaskan Dari Al-Qitab Saya Bila Ayat Al-Quran Ceritakan Tentang Apa Isya Al-Mas Ini Memang Kalau Dikeyakinan Saya Isya Al-Mas Itu Salah Satu Nabi Yang Paling Spesial Nah Itu Kamu Tahu Salah Satu Nabi Fokus Paling Spesial Nah Akhirnya Dijelaskan Lagi Sama Dia Dari Ayat Al-Qitab Saya Dijelaskan Tentang Keselamatan Nah Waktu Itu Beliau Berdua Bersama Temannya Cewek Dia Itu Sekarang Sebagai Ibu Rohani Saya Baik Kalau Bahasa Mereka Diinjili Walaupun Memang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kemudian Injil Dalam Yang Tertera Dalam Al-Quran Al-Quran Baik Terbiasa Katanya Orang Ini Paham Al-Quran Tetapi Tadkala Dia Membaca Al-Quran Tidak Tahu Persis Bagaimana Yang Kemudian Dia Baca Sesuai Apa Tidak Dengan Al-Quran Yang Kedua Dia Tidak Tahu Makna Arti Daripada Ayat Yang Dibaca Itu Semoga Kita Dikuatkan Iman Islam Al-Quran Jika Video Kamu Bermanfaat Silahkan Klik Dan Jangan Lupa Video Baru Insyaallah Kan Menjadi Pemberitah Untuk Kita Semua Orang Ini Mendustai Dirinya Sendiri Dan Mendustai Orang Terkait Daripada MUI Katanya Pusing Tujuh Kaliling Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh